Halo semuanya selamat datang kembali di channel Faktor, kali ini kita akan bermain saudaranya Pokemon, bukan saudaranya Pokemon, beda franchise, beda franchise, adalah Digimon Story Cyber Sleuth yang complete edition of course, ini game sebenernya udah keluar udah lama ya berapa tahun yang lalu, cuma gue baru sempet mainin sekarang dan gue penasaran banget karena gue lagi gila-gilanya Digimon juga, main TCG Digimon dan gue decide to give it a try, buat Digimon Cyber Sleuth ini, ya dulu gue tuh sempet main yang Digimon, yang di DS, yang Digimon World Down, Digimon World Dust, Digimon World Championship, Digimon apalah itu banyak banget yang dulu-dulu, cuma gue tuh lupa, gue gak pernah apal sama yang namanya Digimon, karena Digimon itu berubahannya gak kayak Pokemon guys, kalau Pokemon tuh jelas kuning-kuning-kuning gitu, merah-merah-merah, naga-naga, ya naga gitu, paling gak jelas kayak remorade jadi auxiliary, that's it gitu, kalau Digimon tuh cabangnya banyak, gue bingung kalau Digimon, ya jadi kayak lo monyet tiba-tiba berubah jadi pisang, terus tiba-tiba jadi kulkas ada machine gunnya, ya itu Digimon, dan dia bisa berubah jadi banyak macem-macem ya, itulah kenapa gue gak apal-apal, jadi let's go, kita akan mulai ya, dan disini kita suruh milih ada dua storyline ternyata, nah ini dia, yang mana dulu ya guys ya, ada digital, apa, bukan, oke, jadi kita akan ada dua sisi story, dimana kita akan memandang story ini dari sudut pandang si hacker, atau dari sudut pandang kita biasa gitu, dan role yang akan kita jalanin di setiap story ini, berbeda tergantung story yang kita pilih gitu from whose viewpoint will you recall this story, go on then, choose, kita mulai yang standar dulu ya, coba kita lihat, nah ini yang story of the novice of a certain hacker team, another view of this world, another view of this world through hacker eye, nah ini kan sisi pandang apa, sudut pandang lain tentang digital world ini dari, dari sudut pandangnya si hacker, kalau yang ini, itu yang normal ya, story of cyberslewit in world real and digital, jump into this world for the first time here, nah kayaknya yang ini yang better ya, start the story of cyberslewit, let's go, apa option yang bisa diganti, minimap pattern, battle cutscene, normal, digimon voice, build difficulty ya, normal, graphic option, resolution, gue gak bisa ganti nih ya, maksimal 720 ya, hmm, screen mode, full screen, ah ini bisa, 1440, coba gue ganti dulu, nah bentar ya gue ganti dulu nih, nah ini dia, sudah 1440, biar tidak pecah-pecah amat gitu ya, oke, begin with this setting, yes, you have made your choice, what happens next shall be as fate directs go on now, oke let's go, wah ini tidak bisa dicepetin ya, let's go lah kalau begitu, kita coba, gue masih gak paham nih guys ya, kita harus milih, apa, terus nangkep digimon apa, apa yang terbaik, gue masih gak tau ya, jadi kita akan coba, coba aja disini, what, what is this, ha, ini gue gak gerak sama sekali ya, ini cutscene betul ya, buset passwordnya panjang amat, protes aja gue, suka suka orang lah, passwordnya panjang apa gimana, oke, ini apa sih, sosmed gitu kali ya, sosmednya digital world, hi there, shoot, I lost, hurry, over there, oh iya bener, ini kayak aplikasi chatting, Instagramnya digimon, Twitter, Twitter, I want a girlfriend, bikin status gitu ya, uh, oh iya, oh ini avatar-avatarnya, buset itu udah rame anjir, ever heard of digimon, apa nih, tiba-tiba kok ngomong digimon, digimon program ya, itu kan program berbahaya yang digunakan sama hacker, emang seberbahaya apa sih, itu bisa jebol security, bisa jebol keamanan gitu, nyolong data, apa, masuk ke forum-forum yang kelock sama password dengan mudah gitu, pokoknya berbahaya deh bisa nyolong-nyolong gitu, wah digimon kayaknya gila banget ya, ya digimon itu kan digital monster ya guys, kalau pokemon itu kan pocket monster, nah digimon itu digital, makanya mereka bisa aneh-aneh bentuknya, itu berarti kayak data, dunia virtual, kalau pokemon itu kan beneran ada, nah tapi nanti ada case dimana digimonnya itu masuk ke dunia nyata, Mr. Navid has log in, wah masuk dia, nah ini dia hackernya ya, mbak, oh bukan, apa nih, Eden, wah selalu ya, Eden gak disini, gak di assassin's creed, Eden, ini tidak bisa di skip ya guys, memang ya, jadi kita harus memantau story ini dulu, nah apakah itu hackernya, ya aku Mr. Navid, the hacker, I have a fantastic present for all of you, be sure to log in to Eden tomorrow, don't forget now, if you don't log in, I'll hack you, oke, jadi dia nyamar jadi official, kayak lu di DM Instagram official, padahal tuh hacker, dia bisa masuk ke room yang protect password, ini kan kayak room chat gitu lah istilahnya, mereka berapa sih, berlapan, tapi kan di protect sama password gitu, nah itu tadi bisa masuk tuh, oke, kita cek yuk katanya, padahal gak berani ngecek, this is just PR for an Eden event, any real hacker would be cooler though, oke yaudah, dia penasaran banget mau ngecek nih, ngecek berdua ya, Akinu sama si Blue Box, oke, ada lagi yang mau ikut gak? oh gak mau, mending cari aman aja katanya, gak berani dia, nah ini siapa nih, Ayoba, oh betiga, Aloba, waduh, waduh, oke, and so the chatting continue, Akinu and Blue Box went on the night gap fest, as always topic we're loose with no real focus, gender male, nama, oh nama ganti dulu guys, beu, keren banget cuy, let's go, cowok lah ya, kita tidak hode-hodean dulu lah, wah keren nih, Eden, Kamishiro Enterprise, wuu, nah kan masuk digital world, oke, oh tuh guys, kotanya tuh digital, dan kita masuk ke kota ini, nah disinilah, ada Digimon-Digimon pasti, tuh, kayak lu pernah nonton, Ready Player One gak sih, nah kayak gitu, cuma bedakan itu VR, kalau ini kita beneran masuk, oke tadi kan dia, beneran masuk, S.N. Jumanji, lu masuk, gila, ini sih gue bakal percaya sih, kalau ini masa depan, bakalan kayak gini, entah tahun berapa, 2400 kali, 2300, kalian bisa kali begini, 2500, gue udah jadi fosil, bisa pasti, zamannya cucunya, cucunya, cucu gue, berapa kali itu, 6 kali, ya itulah, oke ini dia guys, akhirnya, kita akan memulai perjalanan, setelah 10 menit, baru mulai ya, the entrance to Eden, this is where we promised to meet, I'm here a little earlier, than we agreed on, I'm guessing Akino and Blue Box still on here, oh ini si ini, ini yang kuning gak sih si Aloba, kita tuh jadi yang kuning tadi ya, nah kita, pengen ketemu sama Blue Box, sama si Akino, yang pink sama yang biru tadi, makanya kita kuning, iya gak sih, nah ini, ini adalah pertama kalinya, gue ketemu mereka, di luar ruang chat, jadi belum tau nih, orangnya gimana, oke, baiklah, oh oke, access point, row, kok ini, go to another area, oh bisa gitu, I'm locked from a bird, thanks to Eden, I can keep up with my buddies, oke, ah, jalan-jalan guys, ini kenapa banyak orang kerja ada disini, lu di digital world, kerja juga gitu, anda kerja juga nih apaan nih, bling-bling, gumimon, medal, oh oh, chill, I think Eden, avatar, move faster than real people, mana ada anjir sama aja, ini apa di segitiga nih, oke, digivice, digimon, save, oke, kita coba save dulu ya, daripada-daripada ya kan, uh keren cuy, oke, digiv, digiline, digiline ini, oke, ntar ada digifarm juga, nice, field guide, option, keyword, player, item, oke, nanti ya masih ya, cat segitiga ini, oke, kita bisa bawa tiga digimon, tuh di kanan, baiklah, cek-cek lagi, muter dulu ya kan, looking for your friend, if they are not here, did try looking in the community area, oh, oke, betul kita memang tidak disini ya, kita harus ke community area lewat sini, betul, oh ini keren sih, kenapa gue baru main sekarang ya, baru sempet guys, main sekarang, baru keracunan digimon lagi, oke, moving in Eden, use the directional button, to choose a destination, if there are new areas that you can go to, they will be indicated with new, oke, selecting lockout from the options on left, will return you to the point, you use to access Eden, oke, Eden entrance, lockout, kita gak bisa kemana-mana, cuma ke entrance doang, white boy, ghost, siapai anjir, ini lewat sini, bener, siapai ini mencurigakan sekali kamu, creepy hacker, oh shit, dia nyari itu, there don't seem to be any investors like them, I guess I showed up too early after all, oh berarti emang disini ya guys, saya nyarinya, soalnya tadi gue udah ngecek, gak ada area lagi, memang cuma disini doang, there still time left before our meeting, I should check out some of other area, nah ini baru suruh ngecek area lain, aha, nah baru ada tuh, Eden community area, tadi gak ada cuy, nah, ya, communal space, keren banget ya digital world, nah disini kali ini, kita belum ngeliat digimon sama sekali nih guys, kita lagi main apa sih, main the sims, this is the community area, it's the place, quiet and relax, nah ini dia nih, di device, di telpon dia, halo mosh mosh, there is me, mister nevid, nah ini si hacker ya, apa dia, mister nevid yang asli ya, your two friends, arrive a little while ago, and are waiting for you, I have a gift for you all, but everyone has to be there first, oke, kita semua harus ngumpul dulu, baru dikasih, jangan-jangan nih, mau dikasih starter, oh shi, starter, oke, I have to hurry, let's go, gue gak tau ya, ini choice matters, apa enggak di game ini, but, give it or take it, let's go lah, apapun itu, Galacta Park, oke, berarti kita harus ke Galacta Park, Koulun, tapi kita harus nanya-nanya, ke orang disini, during conversation, you will hear keywords, keywords will mark characters, with a lock icon, this means that you can ask, the character about the keyword, because the right character, about a certain keyword, the lock will open, and you will learn some new information, wah keren juga ini, oke, kita ngobrol sama orang, yang ada kuncinya, nah, ini ada kunci, bapak-bapak ya, berarti kita bisa ngobrol sama dia, soal keyword itu, Galacta Park, Koulun pak, nah terbuka, nah kita dapet info baru jadinya, itu banyak hacker disana, if that's what you're into, you're done here, go talk to a hacker, if you want to know about it, there's a hacker looking thug, near the entrance, don't blame me for your foolish decisions, to grow up, oke, baiklah, dia bilang ada yang mirip-mirip, seperti hacker, di deket pintu masuk, tadi, wah ini apalagi nih, Upamon, oke, Upamon tuh baik ya, baik, apa, dikitama, gue main TCG, jadi, main TCG Digimon, jadi, paham-paham bikin, nanti gue ajarin deh, tutorialnya ya, yang mau kepo-kepo soal, Digimon TCG, nah ini bukan sih hacker yang ini, nah ini kan, yang tadi kita ngobrol, Galacta Park, I want to go to Galacta Park, in Kowloon, that's what you want, isn't it, I'll show you the way, this is the URL, go to their area, take it, oke, sudah dapet website-nya, url-nya, sekarang kita bisa ke Galacta Park, let's go, hmm, masih hackernya kayaknya, hacker main banget, buset, serem bang, ampun bang, oke, ayo, let's go, udah kebukan ya harusnya nih, wah ini seru nih, kalau di live streaming ini, sepertinya nih, Kowloon level 1, ini live streaming, atau dibikin konten, seperti ini ya guys ya, gue sih kalau bikin konten, lebih nyantai, jadi gue bisa record, terus bagian-bagian jeleknya, bisa dibuang, terus bisa gue cut-cut, soalnya gue lagi capek ya, kalau live stream, takut gak buru juga, jadi, kayaknya mending record deh, gue coba cari, kalian komen di bawah deh, ada game-game lain, yang model kayak gini gak, gue suka banget soalnya, yang model-model begini nih, Digimon, Digimon, asik parah, atau kita mau nostalgia, sama game-game DS ya, Digimon World Down, World Dusk, Yu-Gi-Oh, Nightmare Troubadour, gue abis beli Yu-Gi-Oh, Legacy of the Duelist juga, nah ini dia nih temen kita nih, Akinu, waduh, waduh, suaranya mantap sekali nih, nah ini dia, tempatnya hacker-hacker ya, oh, sorry, I'm late, I'm Falcrow, I go by Aiba, oke, what you happen to be Akino, by any chance, of course, ya di Akino, nama asli yang Nokia Shiramine, Shiramine, oke, kenapa, kamu telat, kamu kemana aja, aku tuh sendirian disini, kamu gak tau apa ini, tempat berbahaya katanya, tega banget sih, telat, ya tuh, ya tuh, ya sih, Blue Box udah nongol belum? ya nongol, tapi emang, pengaruhnya apa, sama lu telat, ya dia lagi nyari hantu ya, yang diomongin di komunal tadi, katanya ada ghost, ada setan di sekitar sini, di cyberspace, yang diomongin di komunal tadi, yang diomongin di komunal tadi, nah ini dia isi Blue Box nya, Arata namanya, oke, ini dia nih, ya kita belum pernah ketemu ya, sama Arata Sanada, Sanada Arata, ya kalau nama Jepang tuh, bacanya dari belakang dulu ya guys ya, oke, oke, pas nungguin kita, dia ngeliat-ngeliat sekitar sini, dia kira si Mr. Nefit itu yang hubungin kita, tadi ya, ada di sekitar sini, ya gue juga nyari setan juga sih, tapi akhirnya pada akhirnya, gue gak nemuin dua-duanya, malah gak ada orang sama sekali di sini, nah nih dia nih, dihubungi kita ya, oh sorry sorry, nunggu-nunggu lama ya, ini kibarat si Monokumae nih, I'm Mr. Nefit, I've got something for all, for all you good boys and girls, who showed up here today, this is the miraculous power to change the world, apaan nih kita dihack, a new program has been installed, Digimon Capture, oh gila di jebol firewall kita, terus kita di installin gitu ya, di device kita, Digimon Capture, Digimon Digimon, yes, terus Digimon, kita bisa nangkep Digimon dong, oh duh 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 duh, digital monster bikin capture by scanning this thing sih, ya bener ya, disini tuh bedanya sama Pokemon, kalau digital monster itu kita ngescan, nanti kalau, kalau dulu ya di DS tuh gue main, discan, terus nanti kalau ada 100% kita bisa capture, jadi capture itu gak ada kayak, pokeball chance, pake greatball, pokeball gitu, maksudnya ada kayak bola-bola nya, chance nya, ya pokoknya data lu udah 100% lo bisa dapet gitu, kalau gak salah, nah yang bikin susah adalah, lu nyari data Digimon, eh Pokemon, nyari data Digimon yang langka, kayak encounter itu cuma berapa persen, terus sekali encounter lu, cuma dapet data 2%, 3%, jadi kayak lama gitu, dapetinnya, nah ini dia nih, siapa tuh, setan, tadi dia lari dikit, langsung ilang anjir, udah gue cabut dah, gue cabut, gue gak mau nyusul, wah di firewall, tidak bisa keluar, jadi kita kan, ibaratnya kita masuk ke web, ya kita masukkan, kayak tadi kan, ini kebukanya pake url, url tuh kayak yang www, bla 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 itu guys, yang biasa lu googling itulah, www.apa gitu kan, dot apa gitu kan, nah ini kan ada yang namanya firewall, nah ini kita, kalau diibaratkan disini, ini di visualisasikan ya firewall, namanya juga, tembok, kita gak bisa tembus, press the Y button, while in the field, to activate the device, ngomong apa sih, you can save at almost anytime, from the safe menu of your device, make sure you save frequently, so you don't get regret, if you do get a game over, oke, coba kita muterin dulu, apakah ada item item ya, takutnya ada item, kamu gak mau pulang, kamu gak mau pulang, kamu malah mau pulang, oke kita, kita save dulu lah ya, kita save dulu, karena kita udah sampai di, tualangan yang pertama, kita akan lihat, Arata ini lagi ngejar, setan apa siapa, itu Mr. Nefit ya, coba, aduh ada-ada aja nih Arata nih, oke, does the Kouloun area, stretch all the way back through here, it feels totally different, from the cyberspace areas, on the upper part of the network, there's no trace of Arata, he may have gone further inside, tapi kan ditutup, gimana caranya dia masuk, I should be careful, oke, apakah mulai kita bisa meng-encounter, Digimon-Digimon disini, apakah, ada Digimon-Digimon, atau jalan-jalan dong masih, ini tombol yang bisa dipencet dikit ya, gue R1, R1, semua gak ada yang bisa dipencet, wah tuh dia tuh, Saiton, A'u'zu'billahimina Saiton, Ah-ah, wait, kenapa tuh, di-hack gue, terus gue ke-teleport, oh gue dibawa sama setannya cuy, oh shit, Tidak. Apa yang terjadi? Sudah diinspirasi. Apa itu? Jadi kita kayak dikasih sesuatu. Tadi diinscribe kata-kata gak jelas itu. Dan kita ketemu dengan siapa ini? Nah ini yang tadi bukan? Kenapa? Lu kayak abis ngeliat setan katanya. Iya lu setannya. Iya mirip sama lu cuy. Oke. Kalau apa yang kamu katakan itu benar. Mungkin setannya memang beneran aku. Some call me the Wraith of Eden. Mereka bilang katanya gue bukan dari dunia ini. Oke santai santai santai. Gue bukan setan ya. Gue beneran nyata ini di Eden. Gue ada untuk membantu orang-orang yang nyasar kayak lu. Ya lu baru aja ada program yang ke install ya di device lu. Namanya Digimon Capture. Makanya lu dicap sebagai hacker sekarang. But you are still merely fledgling hacker. But disini disebutnya tuh hacker ya. Kalau di Pokemon kan trainer. Disini tuh harusnya tamer. Lalu disini hacker ya. Karena seharusnya gak bisa. You're free to become a hacker if you want. Or something else altogether is up to you. Oh disini kali. Oke kita harus nyoba program ini dulu guys. Digimon. I shall present you with your first Digimon. Nah ini dia. There behind you. That is a Digimon program. Siapa Digimon pertama kita? Wah. Wah ada Paimon. Ada. Siapa sih bukan Solarmon. Siapa sih namanya? Aduh lupa gue namanya. Coba gue. Aduh. Siapa ya? Apa itu Paimon sih? Gue gak mau. Gue gak mau yang kiri tuh. Yang jadi Gargomon. Gak mau. Aduh. Paimon aja kali ya. Ah. Palmon. Palmon. Paimon. Paimon mah Genshin Impact. Palmon. Sorry. Hang on a sec. Tadu dulu. Palmon ya. Palmon tuh plant. Terus. Ini tuh si Terriermon. Sorry ya. Ini dia jadi Gargomon. Vaksin. Win. Sama satu lagi. Ini dia. Si Hagurumon. Sorry. Solarmon sih. Mentang-mentang kayaknya. Ah Hagurumon ya. Sebentar. Gua galau. Gua browsing dulu guys. Coba setelah gua browsing-browsing. Gua pusing. Ya. Karena Digimon itu apparently ternyata bisa jadi apapun. Kayak. Lu ambil Palmon. Terus lu berubahnya jadi Togemon. Terus Togemon ntar bisa jadi Gawgamon misalnya. Atau apalah itu. Terus ntar dia di-devolve. Di-devolve. Terus ntar ini bisa berubah jadi ini. Ini kesini, kesini, kesini. Kesana. Terus ujung-ujungnya dia tiba-tiba bisa jadi Greymon. Aneh. Kayak lu bisa cabang-cabangin berkali-kali gitu loh. Itu ribetnya Digimon. Ini digital monster. Yaudah lah. Gua ambil. Yaudah Palmon aja lah. Ini. Ini capretnya Digimon. Dan kenapa gua gak hafal-hafal. Karena. Di TCG nya juga gitu. Kayak lu gak. Gak. Peduli. Lu tuh sebelumnya apa. Pokoknya ngeliat levelnya doang. Lu level 2. Gue jadi level 3. Level 3 jadi level 4. Level 4. Level 5 gitu. Rookie. Apa. Rookie. Ultimate. Ultimate. Mega. Mega. Terus ya gitu berubahnya. Karena ya. Pada dasarnya dia bisa berubah jadi apapun. Eh. Kalo. Palmon. Naikin attack nya. Sampai berapa. Dia jadinya Quagamon. Kalo dia naikin attack ini sama intelligence nya segini. Dia jadinya Togemon. Kalo misalnya naikinnya defense sama ini. Ntar dia jadinya siapa. Gila anjir. Pusing gua. Kayaknya gua gak pernah hafal. Ya mau Digimonnya sekarang. Sini kasih ke gue. Start with scan. Buset lawan Kristalimon gua langsung. Ya kabur. Kabur semuanya. Nah ini gua tau nih. Kristalimon nih. Kurisarimon. Nah gua gak tau dah tuh berubah-berubahnya. Gua gak hafal beneran. Gak hafal. Oke. Enggak. Lo gak bisa ngehandle Digimon Squad itu. Lo belum bisa. Tapi khawatir sama Digimon yang dikejar-kejar tadi tuh. Yang tiga starter itu guys. Apakah kita akan mencoba sekarang? Gue harus pergi nantikan. Oke. Kita akan menyelamatkan Palmon kita. Kalo itu pilihan kalian. Ya. Let's go. Eh salah emang kesini ya? Ya bener lagi langsung kesini gue. Ayo sini. Let's go Dibantuin gak gue Nah dibantuin dong Gitu dong Iya lah gue baik lah Berprasangka ini lah Berhati mulia lah Membantu di Gimo Dia pake apa nih Buset pake mesin Ramon Gelo Geblek nih orang Langsung loh Gila loh Mesin Ramon loh Sakit loh Gue masih rookie nih bro Oke lah Kita coba-coba dulu Pake taneman nih sini nih Let's go battle Chris Alimon Nah 15% Nah itu kan tadi itu 15 Enemy and ally stat As well as the timeline Are displayed during battle Oke ally stat Enemy stat Timeline Order of action di kanan Oh iya siapa yang jalan duluan Itu di kanan ya Layer turn Ally Digimon Enemy Digimon Guess Digimon Oke yang ijo itu temen Digimon move in order From top of the timeline Allies are blue Enemies are red And guess are green When a comment is selected The predicted post action position Is deep displayed Oke Oke Ini mulai dari atas Dari atas tuh paling atas kita Si palmon dulu Attack with the A button For other comments Hold down a directional button Or tilt the left stick And press the A button Escape hold down the R B button Oke And press the A button To move every game on By placing the few button Attack regular attack Skill use a skill Guard defense Sama setengah kenanya Item use an item Change switch out Auto escape Oke Oke Apa Ammon dulu Kita akan coba Skillnya Poison Ivy Physical attack 65 Planet damage 1 bow 10% poison Nah Kurisarimon Seno Uset langsung crit ya Bah matilah langsung Kamu Kamu Shinramon Wah emang disisain 1 Sturdy Waduh Gelow Shinramon Serem sekali Kita attack biasa aja lah Fuck Wah seru sih ini Ini seru sih Ini gue bakal grinding gini Non stop sih Oke Palmon level 6 Dapet crescent leaf Wah ini seru Ini seru 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 Gue suka Gue suka Gue suka sama gameplay battle nya ya Bahkan gameplay in general nya gue suka It's very rare to obtain a Digimon without scanning it through Digimon capture What's more for a program to like a person Oke Everything about this is odd You're probably an irregular element among hackers Anyway you are free from your shell now Oke kita udah ya Dia cabut Kita dikasih Digimon 1 Oke kita lagi nyari temen kita kan Tadi siapa sih namanya yang biru tuh Nah tuh di sebelah sana Tapi masih ada firewall That used to be the old Eden entrance area The remains of Eden's creation It's forgotten drag Proof of that lies in fact that an original lockout zone remains there untouched It's lock protected and cannot be used But a hacker could probably deal with shade lock Oke udah gak bisa tembus Tapi mungkin hacker bisa nembus Ya kalo kamu mau pengen cabut dari sini Mungkin ide yang bagus itu adalah Pake lockout zone nya That boy should be able to unlock it in a snap As long as he skill 7 win That's it Ya dia hacker Temen lo tuh hacker Oke bukan tugas gue untuk jelasin ke lo Mungkin dia nanti yang bakal cerita ke lo ya Gue belum mengenalin diri juga Nama Yugo From team zackson Aduh Yugo Yugo dosen gue If you want to become a top tier hacker Then you should seek us out Oke Kita ingin menjadi hacker nomor 1 di digital world ya Kita harus mengejar si Yugo ini Well nonsense think up conspiracy theory ya Oke Arata Ah Arata Kesana Terus bakal ada lockout zone Kita mungkin bisa lockout ya Oke let's go Wah seru sekali yang mulia Setting skill There are two types of skill Special moves and inherited skill Aduh Pantesan Di TCG nya tuh ada inherited Inherit Terus ini ada ya After digivolving Betul Or day digivolving Previously known skills can be relearned By leveling up Bener Itu di kartu yuk gitu Special move Inherit skill obtained from the start Jadi selesai Oke You can set up to 6 special moves or inherited skill A digimon can learn up to 20 different skills Masa number of skill exit 20 Exit skill must be deleted Oke max 20 Dan yang bisa di equip itu 6 Kita coba keliling sini dulu So if I can go to where Arata is I can get out of here Better take Nokia with me then Oh belum bisa kesini Oh tuh Aratanya disolono ya Oke kalo gue ke kanan Kalo ke atas Angsaha anjir Hacker You aren't worthy of going any further yet Once you've proven your strength and pride as a hacker The path will open on its own Kita belum boleh kesana Belom dianggap Layak Jadi hacker Oke kita cari si Nokia dulu Kenapa namanya Nokia sih anjir Tidak disponsori Nokia Kenapa namanya Nokia Oke kita jemput dulu nih si cewek nih Ayo Apakah kamu akan mendapat starter yang satunya Hagurumon Atau Terriermon Aku kok jangan takut Itu aku Oh enggak bukan Bukan gue Oh Agumon Gakumon Lah kok bagus dapetnya Ya curang Ya curang Dia dapet Agumon Apa kita malah lawan Bisa ngomong Agumon Ore wa gabumon Eh jangan Bener Bener Jangan bilang Dia dapet ginian Lucu nih Gimone Lucu nih Bisa ngomong nih Tangkep gak Malamon Gimone Gimone Enggak Digimon Enggak Gimone gak buruk ya Orang yang Nginiin Digimon Yang bisa bikin Digimon Jadi buruk Tapi yang wild Juga ada Kayak Kurisarimon Tadi ya Oke nice Oke Kita eksplor Barang nih Sekarang nih Gue bisa Gue bisa dapet Something Something gak Apa gue udah bisa balik Belum gak Oke Oke Kayaknya segitu dulu guys Buat Digimon Cyber Episode 1 kali ini Gimana menurut kalian Apakah Seru Kalau menurut gue Ini seru banget Jadi gue akan Tamatin ini Of course Dan gue akan Grinding Grinding Endlessly Jadi ditunggu aja Next video Oke Kita sekarang BTW BTW nih Sebelum meng-end Kita udah bisa Nge-encounter Wild Digimon Dan yang ngescan ya The data of the Digimon encountered in battles Is automatically scanned and saved Digimon with a 100% or higher scan rate Can be materialized in the Digilab later And made into allies Ini tadi satunya udah Ini kan Koromon ya Kalau gak salah Ini udah 25% Ya Koromon Koromon A Ya kan Tuh Heart Wah digigit Nah ini bayinya Agumon ya Ini bisa jadi Agumon Gak salah Koromon B Pak Nah ya Kita udah bisa ngescan-scan Tadi udah 50 Jadi lu sekali Nge-encounter 2 Koromon lagi Lu bisa udah 100% Encounters with Digimon All kinds of Digimon lurk in the dungeons Moving around can trigger battles As you encounter Digimon Be sure to pay attention to the health To the health of your party Digimon Oke Ya segitu dulu guys Kayak buat video Digimon Cyberselect kali ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan kita akan ketemu lagi Di video-video Digimon Cyberselect berikutnya Comment di bawah Kalau kalian tau Ada game-game modelan kayak gini Karena gue suka banget Sama modelan game Oke Stay safe Stay awesome Thanks for watching And peace out Sub indo by broth3rmax